Digugat cerai Ria Rijis, sumber kekayaan tekurian terungkap punya bisnis mentarik ini. Pernikahan youtuber Ria Rijis dengan tekurian hanya bertahan seumur cekot. Diketahui bila Ria Rijis mengajukan gugatan cerai kepada tekurian di pengadilan agama Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2024 lalu. Digugat cerai isri usai 2 tahun menikah, siapa sangka sumber kekayaan tekurian ternyata tak kalah dari Ria Rijis. Ya, selama ini publik mengenal sosok adik Augustana Dewi itu sebagai youtuber sukses. Tercatat saat ini, kanal Youtube Rijis official memiliki 42,5 juta subscriber. Hal ini membuat ibu satu anak itu sebagai salah satu youtuber Indonesia dengan pendapatan fantastis. Melansin dari salah satu laman Youtube, Ria Rijis ditaksir bisa mendapat penghasilan 28 ribu sampai 171 ribu USD per bulannya. Jumlah ini setara dengan 440 juta hingga 2,7 miliar rupiah. Tak hanya itu, belum lagi ibu dari buana itu juga memiliki bisnis hingga rajin melakukan endorse. Tentu saja, kekayaan youtuber 28 tahun itu tidaklah sedikit. Lalu bagaimana dengan sang suami tekurian? Meskipun aset dan bisnisnya juga tak kalah banyak, rumor beredar bahwa pendapatan tekurian masih kalah tinggi dari Ria Rijis. Meskipun begitu, tekurian ternyata memiliki sumber pendapatan yang tidak kalah dari sang istri. Sempat menjadi karyawan bank, tekurian ternyata juga menjalani bisnis lho. Berikut beberapa sumber penghasilan tekurian yang jarang diketahui. Pertama, jadi karyawan bank sebelum menikah. Kurus Haryandi atau tekurian dikabarkan berprofesi sebagai salah satu karyawan bank BUMN ternama sebelum menikah di gara Rijis. Rian juga memiliki latar belakang pendidikan cukup mempunih. Setelah lulus S1, Rian melanjutkan pendidikan jajang S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rian merupakan pria asal kota Langsa yang berada di provinsi Aceh. Kedua, punya bisnis. Dikutip dari surya.co.id. Tidak hanya sebagai karyawan bank BUMN, pendapatannya juga berasal dari kos-kosan yang diolah di kampung halamanya. Dia juga kerap mempromosikan kos-kosan tersebut di akun Instagram miliknya. Malah saya dari Instagramnya, tekurian juga memiliki bisnis ternama Adera Kria Sindo. Bisnis ini bergerak di bidang desain interior. Ketiga, endorse. Sebagai influencer, yang namanya populer, tekurian juga kebagian endorse. Melalui Instagram pribadinya, ayah satu anak itu sering mempromosikan berbagai barang endorse seperti parfum hingga perlengkapan untuk sang putri. Yang keempat yaitu main film. Di tengah isu kerutakan rumpa tangga tekurian ternyata terjun ke dunia akting. Rupanya ia juga sudah masuk dalam agresi artis, alia manajemen. Melangsung dari mata kota, tekurian bermain dengan film berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Ini merupakan debut film tekurian. Dalam film ini, tekurian beradu akting dengan dia Anissa, memainkan peran Rayhan dan Fathiyah. Cerita dalam Perjalanan Pembuktian Cinta ini diangkat dalam novel bestseller berjudul Samah. Film Perjalanan Pembuktian Cinta ini, film yang mengangkat kisah nyata penghafal Al-Quran dan menawarkan alur cerita yang berbeda dan jalan cerita yang unik.